Hai hai, selamat pagi. Jumpa lagi di Narasi Pagi. Yuk kita tengok beberapa kabar terkini bersamaku, Salvina Suryaningsi. Pertama, ada update kasus korupsi Garuda, DPR yang akan kaji ganja medis, serta tewasnya ratusan buruh Indonesia di pusat tahanan Malaysia. Gak ketinggalan, ada Vladimir Putin yang akan keluar negeri untuk pertama kali sejak menginvasi Ukraina. Dan terakhir, ada aksi tutup Holy Wings dari Gubernur DKI Jakarta. Yuk kita cek informasi selengkapnya. Ada update baru nih dari kasus korupsi Garuda. Kejaksaan Agung baru aja menetapkan dua tersangka baru. Kami juga menetapkan tersangka baru. Sejak Senin, tanggal 27 Juni 2022, hasil ekpos kami menetapkan dua tersangka baru. Yaitu ES, selaku Direktur Utama PT Garuda. Yang kedua adalah SS, selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi. ES atau Emir Syah Satar, mantan dirut PT Garuda Indonesia, dan SS atau Sutikno Sudarco, eks dirut PT Mugi Rekso Abadi, ditetapkan jadi tersangka korupsi PT Garuda Indonesia oleh Kejaksaan Agung RI. Mereka berdua jadi tersangka anyar kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat bombardier CRJ-100 dan ATR-72600 di PT Garuda Indonesia dalam kurun waktu 2011-2013. Menurut kalkulasi Kejaksaan Agung, perbuatan mereka berdua merugikan negara setidaknya sebesar 8,8 triliun rupiah. Emir Syah dan Sutikno sebelumnya juga bermasalah dengan KPK. Namun, Jaksa Agung Burhanuddin bilang kasus yang diusut Kejagung beda dengan KPK. Kasus korupsi pertama Emir Syah Satar dan Sutikno Sudarco diusut KPK terjadi pada tahun 2019 dan difonis penjara pada 2020 lalu. Emir Syah ditetapkan jadi tersangka oleh KPK karena perkara suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls Royce PLC. Total, Emir Syah menerima suap sekitar 46 miliar rupiah dari Sutikno. Mereka berdua pun sudah difonis, di mana Emir Syah diadili 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidi dari 3 bulan kurungan. Ia juga diminta bayar uang pengganti sebesar 2,1 juta dolar Singapura. Kemudian Sutikno difonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidi dari 3 bulan kurungan. Keduanya melawan putusan hakim dan naik kasasi, tetapi permohonannya ditolak. Dua nama baru ini menambah jumlah tersangka kasus korupsi Garuda. Kini total ada 5 tersangka, setelah sebelumnya hanya ada 3 saja. Bicara tentang kasus Garuda, ada update juga nih soal kabar utang mereka. Kabar baik, Garuda Indonesia berhasil lolos dari jeratan pilot. Usai Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menerima dan menyatakan sah perjanjian penyelesaian utang Garuda yang disetujui kreditur pada 17 Juni 2022. Direktur utama Garuda Indonesia, Irfan Setia Putra pun bersyukur atas putusan ini. Ia bilang Garuda akan segera melanjutkan restrukturisasi. Utang Garuda tercatat sebesar 142 triliun rupiah per 14 Juni 2022. Rinciannya, daftar pihutang tetap atau DPT perusahaan laser sebanyak 104,37 triliun rupiah, DPT perusahaan non-laser sebanyak 34,09 triliun rupiah, dan DPT periferen sebesar 4,95 triliun rupiah. Meski utangnya menumpuk, Garuda dapat angin segar usai proposal damai yang mereka ajukan diterima kreditur. Pada tahap pemungutan suaranya, 17 Juni 2022 lalu, 347 kreditur atau 95,07% setuju atas proposal Garuda. Wah, turut senang nih dengar kabar Garuda. Semoga cepat membaik ya. Tapi, buat para tersangka baru, semoga bisa dihukum dengan pantas ya. DPR RI bakal bikin kajian terkait legalisasi ganja medis untuk Indonesia. Hmm, kira-kira bakal kayak gimana ya kajiannya? Rencana kajian legalisasi ganja medis ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR, Submi Desko Ahmad pada 27 Juni 2022 kemarin. Dasko bilang, ini dilakukan karena sebelumnya belum ada kajian terkait ganja medis di Indonesia. DPR pun akan terus berkoordinasi dengan Kemenkes. Meskipun akan ada kajian, Dasko tak bisa memastikan kemungkinan ganja medis masuk Undang-Undang Narkotika yang sedang direvisi Komisi 3 DPR. Mendengar kabar ini, Dirana Rayana, Ketua Organisasi Lingkar Ganja Nusantara bilang, ini jadi angin segar buat ganja keperluan medis di Indonesia. Saya pikir itu satu langkah yang pas dan memang sudah seharusnya segera dilakukan karena ini bisa menjawab banyak rasa penasaran yang ada di masyarakat. Sebenarnya banyak sekali kajian yang sudah dilakukan mengenai potensi ganja sebagai alat terapi kesehatan. Tidak kurang dari 20 jenis penyakit itu sudah kami tulis di dalam buku Hikayat Pohon Ganja ini. Ini kami merujuk dari berbagai jenis jurnal, itu dari kanker, diabetes, multiple sklerosis, penyakit yang berhubungan dengan otak seperti Alzheimer, demensia, dan lain-lainnya. Itu ternyata ada potensi yang sangat besar untuk dapat ditolong oleh kanabinoid atau zat-zat yang terkandung dalam tanaman ganja ini. Sebelumnya, ramai di Jagadmaya, seorang ibu bernama Santi Warastuti asal Yogyakarta yang melakukan aksi damai di CFD Jakarta 26 Juni lalu. Saat itu, Santi membawa anaknya yang mengidap serebral palsi. Ia juga membawa papan putih bertuliskan, Tolong anakku butuh ganja medis. Sebab, anaknya memerlukan terapi dengan CBD oil yang diekstrak dari tanaman ganja. Santi pun membawa surat yang ditujukan kepada hakim MK agar segera memberi putusan atas permohonan uji atas UU Narkotika. Ia meminta agar ganja yang terdaftar dalam golongan 1 Undang-Undang Narkotika bisa dipakai untuk medis. Diketahui, Santi sudah menunggu hampir 2 tahun agar MK menggabulkan permohonannya. Namun, usahanya belum menemui titik terang. Ngomong-ngomong soal ganja medis, sejumlah negara sudah melegalkan ganja untuk medis. Ada Thailand, negara pertama di Asia dan Asia Tenggara yang legalkan ganja dengan pengawasan. Selain itu, ada juga Kanada, Italia, hingga Meksiko. Sedangkan di Amerika Serikat, ganja juga digunakan sebagai penggunaan rekreasional, tetapi tidak semua negara bagian mengizinkannya. Banyak pihak yang menuntut ganja dilegalkan soalnya ia bisa mengobati berbagai penyakit seperti glaucoma, Alzheimer, hingga HIV-AIDS. Sebenarnya positif juga nggak sih legalisasi ganja asalkan buat medis dan bukan buat rekreasi? Menurutmu, apakah ganja bakal legal di Indonesia? Setelah kemarin ramai-ramai protes poster promosinya Holy Wings, kini Anies cabut izin usaha seluruh outlet Holy Wings di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha semua outlet Holy Wings di Jakarta. Hal ini dinyatakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta, Beni Agus Chandra pada 27 Juni 2022. Beni bilang ini merupakan arahan gubernur Anies untuk menindak tegas Holy Wings yang melanggar ketentuan. Sederet pelanggaran Holy Wings di Jakarta ditemukan tim Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari dinas-dinas terkait. Dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, timnya menemukan sejumlah pelanggaran yang melandasi pencabutan izin Holy Wings. Salah satunya, beberapa outlet Holy Wings ibu kota belum punya sertifikat standar KBLI 56301 untuk jenis usaha bar yang sudah terverifikasi. Sertifikat ini wajib dimiliki pengusaha bar yang menjual minuman beralkohol, non-alkohol, dan makanan kecil di tempat usahanya. Lalu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kooperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta menemukan bahwa Holy Wings Group cuma punya surat keterangan pengecer minuman beralkohol saja. Dalam sertifikat itu, pemilik usaha bahkan seharusnya tidak boleh membiarkan pembelinya meminum alkohol di tempat. Sementara itu, Holy Wings Bogor yang sudah ganti nama jadi Elvis Cafe & Resto juga kena dampak. Mereka disegel selama 14 hari oleh wali kota Bogor, Bima Arya pada 25 Juni 2022 kemarin. Bima tidak langsung ke sana dan ternyata Elvis ketahuan jual minuman beralkohol di atas 5%. Mereka pun dianggap melanggar perda yang kesepakatannya tidak boleh menjual minuman beralkohol di atas 5%. Tak cuma itu, Elvis bahkan sempat digeruduk massa yang marah dengan Holy Wings. FYI, ini buntut dari kasus poster promosi alkohol gratis bagi yang bernama Muhammad dan Maria dari Holy Wings. Buntut dari promo itu, Holy Wings dihujat warganya karena dianggap menista agama. Kasusnya pun telah masuk kerana hukum dan 6 staff Holy Wings ditetapkan jadi tersangka atas penistaan agama pada 24 Juni 2022. Para tersangka berposisi sebagai kreatif direktor, kepala tim promosi, desainer grafis, admin medsos, staff medsos, dan admin tim promo. Pihak Holy Wings pun setidaknya sudah 2 kali bikin permohonan maaf di media sosial. Terakhir, Hotman Paris sebagai pemegang saham Holy Wings juga ikut minta maaf dan mendatangi Ketua MUI Kolil Nafis. Perihal pencabutan izin, Holy Wings belum memberikan tanggapan. Belum diketahui juga nasib outlet Holy Wings lain yang ada di luar Jakarta. Ya, mau gimana ya? Lagian isu sensitif malah dibikin konten promosi. Kalau udah ditutup kini, gimana nasib karyawannya? Sebanyak 149 buruh Indonesia meninggal di pusat tahanan imigrasi Malaysia. Beberapa penyebabnya ada yang dibiarkan dalam kondisi sakit hingga dianiaya. Fakta ini diungkapkan tim investigasi Koalisi Buruh Migran Berdaulat atau KBMB pada 25 Juni 2022. Setidaknya ada 149 warga negara Indonesia yang meninggal di dalam pusat tahanan imigrasi Sabah, Malaysia pada periode 2021 hingga Juni 2022. Rinciannya, sepanjang 2021 ada 101 WNI yang meninggal. Lalu pada Januari hingga Juni 2022, ada 48 WNI yang juga tewas. Data itu didapatkan dari Kedutaan Besar Malaysia. Mereka menyatakan bahwa seluruhnya meninggal karena penyakit seperti COVID-19 sampai penyakit serius seperti gagal fungsi organ dan serangan jantung. Namun, KBMB menemukan fakta yang berbeda. KBMB mencontohkan salah satu kasus kematian buruh migran bernama Nathan pada Maret 2022. Nathan adalah tunawicara dan pengidap Down Syndrome. Ia ditangkap, lalu dipindahkan ke DTI Tawau, kemudian mengalami sakit yang terus memburuk. Kondisi ini dilaporkan berulang kali ke petugas, tetapi petugas tak kunjung membawa Nathan ke fasilitas kesehatan. Kondisi korban justru cenderung diremehkan. Abu Mufakir, salah satu anggota tim pencari fakta KBMB, menyebut, ada dugaan seluruh depot tahanan imigrasi di Sabah memang sengaja menelantarkan tahanan yang sakit. Salah satu tempat yang banyak memakan korban adalah Depot Tahanan Imigrasen atau DTI Tawau, Sabah, Malaysia. Di sana, 18 WNI meninggal sejak Januari 2021 sampai Maret 2022 karena berbagai macam faktor. KBMB mewawancarai para deportan asal Indonesia. Para saksi pun mengatakan bahwa ada korban bernama Suardi yang dipukuli ramai-ramai oleh petugas DTI di hadapan tahanan lainnya. Setelahnya, korban dimasukkan ke sel isolasi dengan tangan di Borgol. Geretan kekerasan ini diduga yang membuatnya meninggal pada awal Juni 2021. Kusai kabar ini beredar, konsul RI di Tawau mengatakan akan segera menelusuri dugaan ini. Waduh, yang meninggal sampai ratusan orang lho. Mau status mereka tahanan atau bukan, kasus ini harus bisa tuntas seadil-adilnya. Untuk pertama kalinya, Vladimir Putin bakal melawat ke luar negeri sejak umumkan generang perang melawan Ukraina. Hmm, negara mana nih yang bakal dikunjungi? Kabar ini dilaporkan koresponden stasiun televisi pemerintah Rusia, Rosyawan, Pavel Zarubin, Minggu 26 Juni 2022 kemarin. Ia menyebut, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengunjungi dua negara kecil bekas Uni Soviet di Asia Tengah, yaitu Tajikistan dan Turmenistan. Putin akan bertolak ke ibu kota Tajikistan, Dusambe, untuk bertemu dengan Presiden Tajik Imo Mali Rahmod, sekutu dekat Rusia dan penguasa terlama di bekas negara Soviet itu. Sesudahnya, Putin akan ke Asgabat, Turmenistan, untuk menghadiri pertemuan puncak dengan negara-negara Kaspia, termasuk para pemimpin Azerbaijan, Kazakhstan, Iran, dan Turmenistan. Lawatan ini dilakukan sebelum Putin dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Eropa, yang salah satu agendanya adalah bertemu Putin untuk membicarakan solusi damai dengan Ukraina. Nantinya, Putin juga berencana mengunjungi kota Belarusia, Grotno, pada 30 Juni dan 1 Juli untuk ambil bagian dalam forum dengan Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko. Putin diketahui melakukan perjalanan luar negeri terakhirnya saat berkunjung ke Beijing pada awal Februari 2022 silam. Saat itu, ia dan Presiden China Xi Jinping meluncurkan perjanjian persahabatan tak terbatas yang kemudian disusul dengan menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin di negeri panda tersebut. Adapun Presiden Jokowi akan lebih dulu bertandang ke Ukraina akhir bulan ini, sebelum akhirnya ke Rusia. Jokowi jadi pemimpin Asia pertama yang datang ke kedua negara yang tengah berkonflik. Kunjungan ini pun direspons positif oleh Ukraina. Lewat duta besar mereka untuk Indonesia, Fasil Hamianin. Fasil berharap kunjungan ini bisa membantu mengakhiri perang di sana. Tentu, kita punya harapan yang sama dengan Pak Dubes. Semoga segera ada kabar baik ya. Wah, gak kerasa ya 5 menu sarapan informasi sudah dilahap habis. Jangan lupa Narasi Pagi masih hadir lagi besok di jam yang sama jam 8 pagi live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa!